Kembali di Dialog Jurnal Pagi Pemirsa, kami masih berusaha menghubungi peneliti ICW Lola Ister, namun masih belum tersambung dengan narasumber kedua kami yang ada di sana. Dan kembali ke Pak Bahtiar, tadi ada hal yang sebenarnya menggelitik juga Pak, bahwa Undang-Undang ASN ini sebenarnya dari Undang-Undang Kepegawaian dari tahun 1974 hingga saat ini sudah banyak berubah begitu. Tapi ternyata pelaksanaannya di daerah-daerah bervariasi. Sementara yang namanya Undang-Undang atau Aturan harusnya sama rata. Nah variasi inilah yang akhirnya menyebabkan ASN yang sudah terlibat kasus pelanggaran kaitannya dengan jabatan dan tindak pidana korupsi tidak bisa ditindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Siapa yang seharusnya bertindak juga untuk menindak bahwa Undang-Undang ini tidak dilakukan dengan baik? Iya, jadi dulu kan memang paradigma Undang-Undang nomor 8 tahun 1974, sistem pegawai kita itu bersifat nasional. Satu sistem ya. Jadi kalau misalnya Bupati Wali Kota yang harus menindak tidak dilakukan, itu bisa diambil alih-alih kemendagri. Itu dalam sistem pemerintahan kita yang lama. Itu paralel dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah. Jadi kalau misalnya pemerintahan daerah tidak melakukan, bisa diambil satu tingkat. Misalnya gubernur bisa ngambil alih gitu. Kalau gubernur nggak bisa ngambil alih juga, menteri ambil alih gitu. Itu clear itu sistem pemerintahan kita lama. Saat ini tidak seperti itu? Karena begitu kita reformasi, kan dengan desentralisasi, administrasi kepegawai negara kita juga kita desentralisasikan. Kepegawai daerah kita desentralisasikan. Jadi otoritasnya itu terputus. Oke. Jadi untuk mutasi, pengangkatan, pemberhentian. Ada diowonan ke daerah itu sendiri? Ada diowonan di daerah, kalau dia kerja pegawai pemda, keupatan bahwa yang punya otoritas Bupati Wali Kota. Kalau dia pegawai negeri di provinsi, yang punya otoritas adalah gubernur, Pak Gubernur. Nggak bisa gubernur intervensi si Bupati. Ngambil alih. Begitu pula menteri juga tidak bisa intervensi gubernurnya. Misalnya kalau bupatinya tidak mecat, misalnya lalu diambil alih gubernur yang mecat. Undang-undang ASN menyatakan yang melakukan pemecatan, pemberhentian itu adalah pejabah pembina kepegawaian. Dia pejabah pembina kepegawainya. Nggak boleh juga menteri. Menteri itu pejabah pembina kepegawain. Tetapi hanya pegawai di lingkungan organik kementerian lembaga yang bersangkutan. Misalnya depdagri, ya Menteri Lama Negeri hanya untuk pegawai di lingkungan kementerian lembaga. Bagaimana dengan mempan-rb? Nah, mempan-rb. Nah, itu dia itu. Itu makanya kita cek lagi aturannya gitu. Sejauh mana intervensi yang bisa dilakukan gitu. Makanya harus dirumuskan secara pas. Karena kalau tidak dirumuskan secara pas, pasti nanti akan menimbulkan gugatan. Gugatan hukum di kemudian hari. Dan sudah terjadi begitu kan? Dan sudah terjadi. Menjalankan proses hukum mereka. Nah, sebenarnya yang ingin diketahui juga dari SKB, surat keputusan bersama ini ada tiga lembaga. Ada BKN, ada menpan-rb, dari kementerian menpan-rb, dan juga kementerian agri. Apa yang sebenarnya disepakati bersama supaya pelaksanaan aturan ini bisa paralel begitu, Pak? Tidak pincang-pincang di satu titik saja. Nah, justru SKB itu justru ada langkah positif yang tadinya sendiri-sendiri ya, Kemempan, RB, BKN gitu. Sekarang dengan SKB itu justru ada kebersamaan lah, termasuk menterian menegeri. Jadi, SKB itu sebenarnya bukan hukum baru. Dia sebenarnya lebih kepada pengingat saja, atau himbauan kepala daerah, wahai kepala daerah kira-kira begitu. Ini kepala daerah punya kewajiban, Anda harus dilaksanakan. Karena undang-undang sudah jelas dan tegas, bahwa seluruh pegawai negeri sipil yang sudah ingkrah tadi, kaitan dengan melakukan tindak pidana, kaitan dengan jabatan itu, itu harus diberhentikan dengan tidak dengan hormat. Jadi, SKB itu sebenarnya bukan hukum baru, lebih kepada himbauan dan mengingatkan saja gitu. Undang-undangnya sendiri ada aja di undang-undang SN gitu. Nah, memang hal lainnya Mbak Cakri yang saya sampaikan tadi bahwa, sinergi ini menjadi penting, termasuk dengan lembaga pengadilan, dalam hal ini lembaga peradilan. Misalnya, dulu kalau ada putusan dari pengadilan-pengadilan, yang menerima putusan itu kan hanya biasa pengacara atau pihak pegawai negeri yang bersangkutan. Nah, belum tentu kan ada putusan pengadilan-pengadilannya harus ada yang tembusan ke Pemda. Nah, mungkin dengan sinergi-sinergi yang dilakukan oleh BKN terakhir, maka datanya mungkin yang lalu membengkak kan, karena BKN setelah membangun kerjasama dengan lembaga peradilan, nah jadi bisa diakses itu, mana-mana lagi putusan yang sudah ingkrah itu. Artinya jadi transparan, semua pihak atau lembaga atau kementerian yang terkait bisa dilihat begitu dari putusan dari pengadilan. Nah, tentang putusan itu ya dipastikan sampai juga di daerah, di pemerintah daerah. Karena juga ada juga memang pemerintah daerah yang menyatakan, saya putusannya belum terima. Nah, itu bisa jadi alasan lagi, saya tidak menjatuhkan PTDH kepada seseorang gitu. Artinya untuk melakukan ini perlu sinergi memang, antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, kemenpan RB, kemudian BKN dengan tentu kita kemendagri. Tapi pesannya yang paling kuat yang harus kita sampaikan bahwa, memang soal pemberhentian tidak dengan hormat ini, memang yang kawan-kawan harus tahu semua bahwa memang ada semangat kuat sekarang kita untuk mendorong pemerintah yang lebih baik, lebih bersih. Jadi tidak ada ruang lagi untuk bekerja yang tidak hati-hati gitu. Karena segala hal yang berkaitan dengan korupsi hari ini memang hukumannya keras dan tegas gitu. Jadi ini juga pesan bagi yang lain mengapa ini harus dilaksanakan, supaya yang lain tidak melakukan yang sama gitu. Oke, tapi yang terpenting juga tidak hanya kepada 1124 saja yang menantikan sanksi PTDH ini, Sebenarnya tapi mereka yang punya wuwenang begitu baik di kabupaten maupun daerah. Bukan cuma itu, Mbak Cakri, termasuk untuk saya gitu loh. Ini kan pegawai kan ada 4,3 juta orang totalnya, termasuk saya di antaranya. Itu menjadi peringkatan buat kita pada yang lain bahwa, bekerja di pemerintahan hari ini ya Anda harus benar secara proses, supaya tidak benar-benar masalah dan hasil juga yang benar gitu. Dan tentu keada-keada bekerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik gitu, upaya-upaya mendukung pemberantuan korupsi, pencegahan harus kita dorong. Dan kesalahan-kesalahan masalah itu harus dihentikan gitu. Misalnya jangan lagi ikut-ikut misalnya jadi penelitian pengadamaran dan jasa yang tidak jelas. Karena sedikit pun keterlibatan tetap. Iya, jadi jangan ragu-ragu misalnya gitu, misalnya kawan-kawan untuk misalnya menolak. Misalnya karena mungkin karena tidak enak sama atasan gitu, lalu yaudah namanya dipinjam sebagai anggota penelitian pengadamaran dan jasa. Begitu dihukumkan tetap harus menjalanin. Tidak ada bilang, tidak bisa bilang bahwa kemarin saya kan cuma nama saya dimasukkan oleh atasan saya. Jadi sekarang pegawai pun harus berani gitu, berbeda dengan atasannya gitu. Kepala daerahnya, kepala dinasnya atau pejabat atasannya harus berani menyatakan berbeda. Kalau memang pimpinannya mengajak ke yang tidak benar gitu. Supaya jumlah ini tidak bertambah ya, karena 1124 ini sebenarnya masih harus diberikan sanksi PTDH-nya. Jangan mau dikondisikan, PNS itu jangan mau dikondisikan oleh atasan atau lingkungan kerja untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Apalagi kegiatan yang berhubungan dengan pidana korupsi gitu. Dengan adanya SKB ini berarti kita masih harus tetap timis karena 1372 sudah diberhentikan dengan tidak hormat, artinya sisanya juga harus segera bisa terrealisasi. Baik, terima kasih banyak Pak Gantiar telah hadir di studio pagi ini. Dan Pemirsa, kami masih akan lanjutkan Jurnal Pagi Usai Jeddah.